Kepergok mencuri sepeda seorang residivis di Goa, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan warga hingga berhasil membacok seorang polisi. Tim anti-bandit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Naas pelaku kabur hingga akhirnya tewas terkena timah panas polisi. Seorang residivis berinsial Eka alias Dayeng menjadi bulan-bulanan warga Jalan Agus Salim sungguh minasa kebupatian Goa, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Eka kepergok mencuri sepeda yang terparkir di depan rumah korbannya dan terkepung warga. Seorang personil kepolisian yang tiba di lokasi kejadian hendak mengamankan Eka. Namun Eka malah mengamuk membacok petugas kepolisian itu dengan sebilah golok hingga jari tangan kirinya nyaris putus. Tim anti-bandit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi Eka dari amukan warga serta mengamankan satu unit sepeda milik korbannya. Akibat dari peristiwa ini, personil kepolisian yang menjadi korban pembacokan langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sementara Eka dibawa ke Mapores Goa guna menjalani pengembangan lantaran satu rekannya berhasil kabur. Saat dilakukan pengembangan untuk menunjukkan rumah persembunyian rekannya, Eka malah kabur dan melawan polisi. Tiga butir timah panas yang bersarang pada kaki Eka mengakibatkan Eka tersungkur dan tewas. Eka terakhir berurusan dengan pihak kepolisian pada tahun 2018 lalu atas kasus pencurian sepeda motor. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan